selamat menikmati 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 Yang ketiga memahami keteladanan dari sifat Rasulullah Rasulullah senang sekali menunjukkan perilaku yang jujur dan penuh kasih sayang Rasulullah dikenal dengan sifat jujurnya Sehingga Rasulullah dijuluki dengan judukan Al-Amin yang artinya terpercaya Tidak hanya masyarakat muslim bahkan orang Yahudi pun sangat mempercayai apapun yang menjadi perkataan Rasulullah Yang kedua sifat yang dikenal adalah sifat kasih sayang Nabi Muhammad Nah Nabi ini sangat menyayang terlebih kepada umatnya Yang ketiga Nabi Muhammad dan tetangga Yahudi Kena dikisahkan bahwa Nabi Muhammad memiliki seorang tetangga Yahudi Dimana tetangga ini sangat membenci Nabi Muhammad Setiap hari ketika Nabi Muhammad kendak lewat dia selalu merudah Sehingga suatu hari Rasulullah lewat dan tidak menemukan tetangga yang membenci tadi kemudiannya Lalu setelah Nabi Muhammad mengetahui bahwa ternyata tetangga Yahudi itu sedang dalam keadaan sakit Nabi Muhammad segera datang untuk menjemuk tetangganya tadi Nah tetangga yang tadi membenci merasa terkejut dan akhirnya berbalik mengasihi Rasulullah Yang terakhir kisah yang terkenal adalah kisah Nabi Muhammad dengan pengemis huta yang miskin Dimana pengemis ini juga sangat membenci Rasulullah Setiap hari di depan pasar pengemis ini selalu memaki Rasulullah Nah karena Rasulullah tahu Rasulullah sengaja datang untuk menemui pengemis tersebut Dan setiap harinya selalu menyuapi makanan ke mulut pengemis itu Sampai ketika Rasulullah meninggal pengemis ini bertanya kemana yang seseorang yang senang menyuapi makanan Dan terkejutlah pengemis ini ketika tahu bahwa yang menyuapi makanan itu adalah orang yang dibencinya Yaitu Nabi Muhammad s.a.w.a. Nah itulah tadi dari penjelasan dari 49 dan 90 Semoga dapat berkembang untuk anak-anak Nah sebelum kita tutup pengelajaran pada hari ini Kemarinlah kita melepaskan hamdallah Alhamdulillahirrobbilalamin Dan usaha tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton